Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim alamin Kita panjirkan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa Yang telah menciptakan kita sebagai manusia yang paling sempurna Baik pada kesempatan sore hari ini perkenalkan nama saya Gunawan Pangkat saya Sersan 1 Dari kesatuan Kogartab 2 Bindal Dari Bandung, Jawa Barat Nah Alhamdulillah Baik sedikit saya akan sedikit membagikan ilmu Karena pepatah Islam mengatakan Sampaikanlah walaupun satu ayat Baik saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana Cara mengumadangkan suara azan yang panjang, lembut, halus dan enak didengar oleh orang lain Kenapa? Kalau suara azannya tidak seimbang dengan apa yang diucapkan keluar Itu pasti membuat hati kita akan guna-gulana Gitu katanya Baik pada kesempatan sore hari ini Teknik yang pertama Yaitu kita akan berada seolah-olah berada-ada di lautan Berada di lautan Anggap saja air laut seperti ini sampai disini Sampai disini Kita akan mencoba bagaimana membajakan suara azan sehingga suara kita akan bagus Baik Kita setelah berada di lautan Yang pertama kita akan ambil nafas Ambil nafas sedalam-dalamnya Setelah diambil nafas kita akan masuk ke dalam air Lalu di dalam air kita buka mulut kita Lalu kita berteriak sepanjang-panjangnya dan selama-lamanya Oke kasih contoh Baik Tarik Begitu tarik Iya Buru-buru tarik lagi ke dalam Ke atas maksud saya Jadi Begitu Diulang-ulang Diulang-ulang Sampai kita mencoba sampai tiga kali Sampai tiga kali kita coba lagi Tarik nafas lagi Kita mungkuk lagi Tarik lagi Begitu kita mencoba tarik nafas Begitu di dalam Begitu di dalam sudah berteriak Kita coba suara azan Kita coba suara azan Contoh saja Sampai jumpa suara azan Wah Ha Saya orang Indonesia asli Orang Sunda Setelah diulang-ulang Tapi ada lagi Teknik yang terbaik Jadi kalau kita jauh dari lautan Kita mencoba pakai bak Kita lakukan sama dengan teknik yang pertama tadi Kita coba Tarik napas Masuk ke dalam bak Itu pasti bergerak Terus Terus Seperti itu Terus-terusan Insya Allah Suara kita Pita-pita suara kita Bagus Tidak usah Untuk les-les keluar Tidak usah Itu teknik-teknik Daripada suara ajan Ataupun nyanyi Nyanyi juga ada suaranya yang bagus Jadi bukan ajan aja Tapi nyanyi juga ada Itu tadi efeknya pasti akan mengimbas kepada nyanyi Tapi kalau emang bawa nyanyi tidak ada Ya tidak ada aja Tapi kita hari ini adalah mencoba Untuk teknik daripada ajan Oke Kita coba ajan itu Contoh setelah kita melakukan teknik-teknik itu Terus-terus berulang-ulang Terus berulang-ulang Teknik yang tadi Saya lakukan yang pertama yang kedua Kita coba suara ajan Kita ambil apa? Allahu Akbar Allahu Akbar Gitu aja dulu Allahu Akbar Allahu Akbar Ada baik-baik yang sangat susah Di dalam suara ajan Contohnya daripada Lapad yang ini Yang keduanya pasti agak berat Yang keduanya pasti agak berat Kita coba ajan itu enak Semerjim mungkin enak Semerjim mungkin enak Semerjim sehingga Jemaah yang mendengarkan juga enak Kita coba melihat suara-suara ajan Di TV-TV yang sering ditayangkan oleh Satu televisi Itu suara ajan di Mekah Coba bagaimana? Saya sampai saat ini belum bisa Saudara-saudara Suara Mekah Maksud saya suara ajan Mekah Ya Seperti ini contohnya misalkan Wah itu Tinggi banget Itu merdu sekali itu Itu sangat kita Alah Kalau saya bisa sampai sana Bisa aja Mengambil suara Mekah itu Pasti akan saya praktekan di luar Mudah-mudahan Jangan lupa Ilmu yang saya berikan Sore hari ini Dapat bermanfaat Bagi bapak-bapak sekalian Yang berada di seluruh Indonesia Jangan lupa Like-nya yang banyak Like-nya yang banyak Insya Allah Pahala Pahala Surga Untuk Anda semuanya Terima kasih Saya Gunawan Dari Stafita Alkogartal Gua Bandung Terima kasih Wassalamualaikum